pangkalan militer untuk menguasai kembali Palestina sebagai negara Israel. Walaupun berhasil meyakinkan pemerintahan Ottoman saat itu Yahudi tak pernah berhasil dalam meyakinkan bangsa Arab Palestina Mereka percaya bahwa kehadiran dan pemukiman orang-orang Yahudi yang semakin bertambah pastinya suatu saat akan menjadi ancaman besar bagi bangsa Arab di Palestina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Serangan besar Hamas yang diberi nama operasi Badaya Al-Aqsa yang telah dimulai sejak hari Sabtu lalu telah menewaskan lebih dari 700 orang di Israel dan tak kurang dari 100 orang lainnya diculik Israel merespon dengan meluncurkan operasi pedang besi dimana beberapa jet tempur jenis ini akhirnya membombardir Gaza dari hari Sabtu hingga hari Minggu kemarin konon lebih dari 400 orang termasuk anak-anak yang juga ikut meninggal dunia di Gaza akibat serangan dari militer jenis ini dan akhirnya Hai ini menuai perhatian masyarakat dunia dengan ditandai adanya masa yang pro dengan Palestine yang tengah berkumpul di Lak Kemba pada hari Minggu malam dan meneriakan yel-yel pendudukan adalah kejahatan dan serta tak kurang juga yang meneriakan Palestina akan bebas lalu sebagian kecil dari banyak masyarakat dunia mempertanyakan dengan sebenarnya apa sih yang menjadi latar belakang sejarah konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina ini konflik antara Israel dan Palestine dilatar belakangi oleh klaim kedua bangsa atas wilayah yang sama yakni di wilayah Palestina seperti yang dikemukakan oleh Chris Berg di tahun 1998 bahwa suatu konflik akan muncul ketika dua atau lebih beberapa pihak dan atau kelompok memiliki keinginan atau tujuan yang saling bertentangan maka kedua belakang tersebut pun telah sejak lama berperang untuk memperebutkan wilayah tersebut sejarah membuktikan bahwa klaim kepemilikan atas wilayah Palestina memang cukup sulit untuk diputuskan 3000 tahun yang lalu penamaan Israel dan juga Palestina berasal dari dua bangsa yang masuk ke wilayah tersebut pada waktu yang bersamaan yakni di abad ke-12 kata dari Israel sendiri berasal dari bangsa Yahudi yang menyebut diri mereka adalah benai Israel atau the people of tribe of Israel yang mana kamu percayai bahwa tanah tersebut telah diberikan kepada mereka oleh Tuhan sedangkan kata Palestina berasal dari bangsa Palestinians yaitu masyarakat asli Yunani yang menetap di sekitar pantai Palestina bersamaan ketika Yahudi menguasai bukit-bukit di bagian dalam wilayah tersebut hampir 200 tahun lamanya kemudian Yahudi bersatu untuk mengalahkan Palestine dan juga masyarakat lain yang berada di Palestina tak lama setelah itu kejadian Israel pun kemudian berdiri di sekitar tahun 1000 Masehi hingga tahun 800-an sebelum Masehi kerajaan Israel masih berkuasa atas tanah Palestina namun ketika bangsa asing datang dan melakukan penjajahan terhadap Palestina Yahudi diusir dan terpaksa mengungsi ke wilayah-wilayah lain seperti Eropa dan Mesopotamia yang kini dikenal sebagai negara Iraq dan pada tahun 700-an sebelum Masehi kerajaan tersebut mulai ditaklukan oleh kerajaan-kerajaan lain secara berturut-turut yakni Assyria, Babylon, dan juga Romawi sebagai bagian dari rencana perluasan pengaruh kerajaan di masa itu setelah dikuasai oleh Romawi penaklukan terhadap Palestina mulai dilakukan atas dasar penyebaran agama dan agama yang pertama kali menguasai Palestina adalah agama Islam yang dibawa oleh pasukan burun dan kemudian agama Kristen yang dibawa oleh Crusader dan tak lama setelah itu Crusader pun berkuasa dan Palestina diambil alih oleh Ottoman dan Ottoman lah yang paling lama menguasai Palestina yakni selama hampir 750 tahun lamanya yaitu setepatnya sejak tahun 1187 hingga 1918 dan selama dalam penguasaan Ottoman tersebut juga bangsa yang paling dominan saat itu adalah bangsa Arab yang mayoritas beragama Islam pada abad ke-19, Ottoman mulai melakukan kerjasama dengan bangsa Eropa untuk meningkatkan perekonomiannya pada kesempatan ini pula kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Yahudi di Eropa untuk kembali ke Palestina melalui suatu gerakan yang mereka sebut gerakan Zionisme warga Yahudi akhirnya melakukan pendudukan kembali di wilayah Palestina dengan membeli tanah-tanah kosong Yahudi menyadari bahwa tanah di Palestina sangat penting untuk mereka memiliki lagi untuk di kemudian hari yaitu di masa depan negara Israel yang ingin mereka dirikan untuk itulah Yahudi mendirikan Jewish National Fund pada tahun 1901 untuk mengkoordinasikan dan memusatkan informasi pembelian tanah bagi orang-orang Yahudi tentunya dan pastinya untuk memastikan bahwa tanah yang telah mereka beli tidak akan pernah dijual kembali pembelian tanah yang dilakukan oleh kaum Yahudi ini akhirnya berhasil terhindar dari kecurigaan pemerintahan Ottoman saat itu dengan menyatakan bahwa ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan pajak pendapatan dan untuk memodernisasi populasi yang berpencar dengan mendirikan pemukiman-pemukiman wilayah setempat sejak tahun 1895 hingga tahun 1914 40 ribu orang Yahudi telah berhasil memasuki tanah Palestina dan seringkali bukan untuk alasan agama melainkan mereka berkoloni dan mendirikan basis-basis atau pangkalan militer untuk menguasai kembali Palestina sebagai negara Israel walau pun berhasil meyakinkan pemerintahan Ottoman saat itu Yahudi tak pernah berhasil dalam meyakinkan bangsa Arab Palestina mereka percaya bahwa kehadiran dan pemukiman orang-orang Yahudi yang semakin bertambah pastinya suatu saat akan menjadi ancaman besar bagi bangsa Arab di Palestina menjelang perang dunia pertama Turki menyatakan diri akan beraliansi dengan Jerman Inggris yang khawatir akan kekuatan aliansi ini memutuskan untuk meminta bantuan Yahudi Inggris juga percaya bahwa dukungan yang diberikan oleh Zionis akan membawa Yahudi Amerika untuk mendorong Presiden Woodrow Wilson saat itu agar mengeluarkan keputusan beraliansi dengan Inggris Sebagai gantinya, Inggris membentuk deklarasi Balfour pada tanggal 2 November tahun 1917 yang menjanjikan kampung halaman untuk Yahudi di wilayah Palestina bukan kedalutan Yahudi atau seluruh tanah Palestina maupun negara Palestina tetapi Zionis tetap menganggap bahwa pembentukan deklarasi ini merupakan suatu awal yang baik untuk pengakuan negara Israel di Palestina Setelah kemenangan pihak Inggris pada perang dunia pertama LBB menentukan suatu sistem mandat untuk daerah-daerah yang berada pada teritorial Jerman dan juga Ottoman Sistem ini mengatur bahwa daerah-daerah tersebut akan dikuasai sementara oleh negara-negara pemenang perang saat itu Untuk Palestina sendiri, sistem mandatnya diberikan kepada Inggris dan Inggris kemudian menepati janjinya terhadap Yahudi untuk menjadikan Palestina sebagai kampung halaman Yahudi Walaupun pada saat itu, bangsa Arab Palestina meminta haknya untuk menentukan nasib mereka sendiri dan Inggris menolaknya saat itu atas dasar pertimbangan ingin menjalankan ketetapan yang telah diatur di dalam deklarasi Balfour Pelaksanaan deklarasi Balfour sendiri oleh Inggris telah memberikan kemudahan bagi Israel untuk meraih tujuannya dalam mendirikan negara Israel di Palestina Semenjak berakhirnya perang dunia pertama Yahudi mulai secara intensif melakukan imigrasi ke Palestina Imigrasi Yahudi sendiri ke Palestina yang setiap tahunnya semakin meningkat akhirnya menimbulkan kecaman dari bangsa-bangsa Arab di Palestine dengan mulai melakukan berbagai pemberontakan yang ditujukan tidak hanya kepada Yahudi saja tapi juga kepada pemerintahan Inggris saat itu Namun, pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Arab Palestine dapat dikatakan tidaklah berhasil Dengan dukungan yang dimiliki oleh pemerintahan Inggris akhirnya Yahudi semakin leluasa untuk melebatkan pemukimannya seiring dengan bertambahnya jumlah imigran Yahudi ke Palestina dari tahun ke tahun Dan tentunya pemerintah Inggris kemudian mengajukan rencana pemisahan untuk menyelesaikan masalah ini namun ditolak oleh Arab Palestina Penolakan ini dilakukan karena Arab Palestina bersikeras untuk memiliki wilayah Palestina secara keseluruhan Karena ketika perang dunia kedua berlangsung kedatangan pengungsi Yahudi Eropa ke Palestina semakin menambah kerumitan masalah antara Yahudi dan juga Arab Palestina Pengungsi ini berdatangan karena adanya kekhawatiran terhadap tindakan Nazi yang ingin membinasakan bangsa-bangsa yang dipandang inferior olehnya untuk kemudian mengangkat derajat bangsa Arya sebagai bangsa dengan kedudukan tertinggi saat itu Dan akhirnya konflik pun semakin memanas Karena bagi Arab Palestina kedatangan para pengungsi ini tentunya akan menambah pemukiman Yahudi di Palestina saat itu Penolakan ini kemudian memicu terjadinya pemberontakan-pemberontakan lain yang ditujukan kepada Yahudi serta memicu terjadinya krisis di Palestina Dan krisis yang terjadi di antara kedua bangsa ini ternyata tidak dapat diatasi oleh Inggris sebagai pemerintah yang memegang bandat atas Palestina semenjak berakhirnya Perang Dunia Pertama paska berakhirnya Perang Dunia Kedua dan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa Nah guys, demikianlah informasi sekilas tentang latar belakang konflik Israel dan Palestina yang saat ini serangan dari pasukan Hamas yang sedang sengit-sengitnya ke wilayah Israel dan demikun dan demikian pun sebaliknya Hingga kapan ke konflik ini akan berkelanjutan dan berlangsung Semoga saja cepat terselesaikan dan pendabayan dunia pun bisa tercita dengan sesegera mungkin Terima kasih sudah menonton Silahkan jika ada yang ingin menambahkan informasi dalam postingan ini Semoga kita berjumpa kembali di postingan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton